Oke, selamat siang Tribuners Hari ini kita berada di Tegeluhur Dapat kita lihat Bagaimana saat ini Sawah-sawah Di daerah Tegeluhur ini Terendam banjir Sudah sangat terendam banjir Sejak beberapa hari Kemarin Dan saat ini kondisinya Di daerah ini Masih gerimis Jadi menurut Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Bahwa ada sekitar 2.000 hektare Seluruh Kabupaten Karawang Ada 2.000 hektare lahan sawah Yang terendam banjir Dengan rata-rata usia tanam 10 sampai 14 hari Jadi karena Kondisi banjir ini Diperkirakan Kabupaten Karawang Mengalami Sekitar 2.000 hektare Sewah di Karawang ini Mengalami gagal tanam Melihat dari usia sawah Yang masih sangat mudah Dan kerugian yang dihitung Sendiri Diperkirakan Mencapai Sekitar 16 miliar Dari Menurut Pemerintah Kabupaten Karawang Dan sementara Dinas Pertanian Masih melakukan pendataan Mana saja sawah Yang Diasuransikan Dan yang belum Dan Rencananya Pemerintah Kabupaten Karawang Kemudian akan Mengajukan Bibit-bibit baru Untuk Diberikan kepada petani Sebagai ganti rugi Dalam Proses gagal tanam ini Demikian Tribunal Selaporan Dari Kabupaten Karawang To Out μα Diperdin Jangan lupa Pasukan Diperdin Bandar Pemerintah Kabupaten Karawang Pemerintah Kabupaten Karawang Selamat Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.